Intro Pemirsa, Sanur bukan saja terkenal akan pantainya yang membentang setanjang matahari terbit hingga mertas hari. Selain memiliki pantai, desa Sanur juga terkenal akan peninggalan sebuah tugu yang hingga kini keberadaannya diminati oleh kalangan tertentu, seperti ahli kepurbakalaan dan sejarawan. Seperti kita ketahui, bahwa Sanur sudah menjadi salah satu daerah tujuan wisata yang tumbuh dan berkembang di antara banyaknya hotel, resort, dan pila. Namun berbeda halnya dengan Belanjong, yang terletak di desa Intaran Sanur. Nama Belanjong sendiri, dahulunya merupakan nama daerah yang kawasan pesisir, memiliki dua arti, yakni belahan dan enjung. Belahan berarti pecahan, dan enjung berarti ngenjung, yang dalam bahasa Bali halus berarti kapal nelayan. Di tempat ini, terdapat temuan penting berupa prasasti yang memuat sejarah tertulis tertua tentang Pulau Bali. Bentuk prasasti ini sangat unik. Berbentuk berupa pilar batu yang memiliki tinggi 177 cm, dan bergaris tengah dengan diameter 22 cm. Menurut Jeromangku Maul, yang sekaligus sebagai staff dari Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala, wilayah kerja Provinsi Bali, NTT dan NTB, menyatakan bahwa prasasti ini merupakan prasasti tugu, tanda kemenangan yang dibuktikan dari angka serta huruf yang menyebutkan nama raja Sri Keserari Warma Dewa. Burau ini terletak di kawasan pariwisata Sandor, tidak jauh dari pantai. Di dunia Belanyong, desa Sandor Kau, Percamatan dan Pasar Selatan. Prasasti Belanyong berbentuk sebuah pilar sailendris, atau tubuh sailendris yang seringkali diambil tubuh tanah kemenangan. Tingginya prasasti ini 177 cm, dan bergaris tanahnya 62 cm. Di atas pilar, sebagai kepala pilar, tetapkan sebuah mahkota yang terhadap ini. Nah, pemirsa, Jerom Angku Maul dalam kesehariannya juga bertugas menjaga serta merawat keberadaan prasasti ini. Hampir setiap hari, ada saja umat yang melakukan dan mengaturkan sesajen berupa canang maupun persembahan sebagai permohonan keselamatan dalam menjalankan segala aktivitas di kawasan ini. Selain didadangi umat, prasasti Belanyong juga kerap didatangi oleh para wisatawan yang ingin melihat secara dekat. Prasasti Belanyong tersimpan dan terjaga di dalam ruangan mirip seperti lemari kaca raksasa. Jika melihat dekat lagi, akan secara samar-samar memuat tulisan bilingual, yaitu huruf pranegari dengan menggunakan bahasa balik kuno dan huruf kawi dengan menggunakan bahasa sansekerta. Berdasarkan isi prasasti tersebut, dipastikan prasasti Belanyong dikukuhkan pada tahun 835 Sake atau 913 Masehi atas Raja Adipatih Sri Kesari Warmadewa sebagai tanda kemenangan. Prasasti Belanyong terletak tidak jauh dari kediaman dari Jeromang Kumawe yang secara penuh berwenang menjaga dan mendampingi setiap pengunjung yang datang. Di tempat ini, pengunjung bisa masuk dan menyentuh prasasti tersebut. Sejauh ini, prasasti Belanyong masuk sebagai kawasan cagar budaya dari Kementerian Budaya dan Parwisata. Dalam pemeliharaannya, prasasti Belanyong sempat beberapa kali mengalami pemugaran, yakni pada tahun 1961 dan kedua pada tahun 1988. Berdasarkan data dari buku kunjungan wisata yang ada di dekat prasasti, kebanyakan wisatawan merupakan pengunjung asal Eropa, Amerika, dan South Africa. Selain itu, ada juga dari lembaga kampus dan sekolah. Tidak jauh dari lokasi prasasti, di kawasan ini juga terdapat pura yang bernama Pura Belanyong. Di pura ini, Anda akan menemukan sejumlah situs dan arca yang juga merupakan peninggalan dari pemerintahan Sri Kesari Warmadewa. Pura Belanyong memiliki beberapa pelinggih dan gedong. Sonab Jeromangkumawu Pura Belanyong diempon oleh tiga pengempon yakni desa Pekeraman Renon, Lantang Idung Sukawati, dan Ceram Cam Kesiman. Piodalan di Pura Belanyong jatuh pada pahing kuningan atau dua hari setelah hari raya kuningan. Kini, jejak pemerintahan Sri Kesari Warmadewa sudah terawat cukup apik. Namun, tidak semua pengunjung bisa melihat secara leluasa. Untuk itu, pengunjung hendaknya menyadari dan hanya sangjul kunci yang memiliki wewenang agar prasasti tetap terjaga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Masih soal hewan! Kalau selamat malam Indonesia pengen tahu sejarahnya? Boleh! Kenapa nyindennya? Bawa-bawa ulang? Selamat malam Indonesia! Semin sampai Jumat jam 12 malam. On TV Acara paling seru favorit pemirsa Selamat malam Indonesia! Seru-seruan di pagi hari Dapat hadiah keren Dapat jodoh keren Ya, bosnya panas si! The New Eat Bulaga Indonesia Senin sampai Jumat jam 8 pagi On TV Peseng juri Peseng juri sih cuma satu Mama Jangan sampai resep keluarganya dihancurkan oleh alat Mama jadi harus konsentrasi Jangan ajak ngomong Api umpun keluar cepetan! Biar gak tambah hancur Ya Allah! Tambah puji pereman Anak setan mani apa? Dapur Mama Seru Sabtu dan Minggu jam 11 siang On TV Simak informasi lengkapnya hanya di Total Football Hari Minggu jam 6 pagi di Antepue Bersama saya Banda Terima kasih telah menonton Pura Segara Rupuk Terletak di ujung barat pulau Bali Pura ini juga memiliki sejarah yang sangat kental dengan keberadaan dan kehidupan masyarakat Hindu di pulau Bali Pura Segara Rupuk Terletak di kawasan Taman Nasional Bali Barat dan masuk wilayah Kabupaten Buleleng Jalan yang ditempuh untuk berjaya pari kawasan ini cukup sulit Kita harus menempuh jarak sekitar 15 km dari jalan utama di Limana Singaraja dengan kondisi jalan sempit dan berbatu tanpa asfal Dalam perjalanan menuju Pura Anda akan menjumpai sekumpulan kerah hingga mencapai ujung jalan di kawasan Pura Jika beruntung Anda bisa melihat penjangan sejenis rusak yang dilindungi bahkan macan putih Jalan ini biasanya cukup ramai apabila pada saat Rerainan apalagi bersamaan dengan hari libur nasional Akan lebih ramai jika ada piodalan di Pura Segara Rube yaitu pada Anggara Umanis Buku Uyul Apabila perjalanan menggunakan mobil maka akan memakan waktu hingga 40 menit sampai di Pura Segara Rube Sepanjang perjalanan Anda bisa menikmati keindahan pantai dan hutan yang masih alami Tidak seperti pantai-pantai umumnya di Bali Pantai di wilayah ini masih belum terjamah hotel dan restoran Pantainya bersih Omba S akan tenang dengan pasir putih yang indah Sangat sedikit aktivitas manusia di pantai ini Dari sini Anda dapat melihat aktivitas lalu lalang kapal yang melintasi selat Bali maupun nelayan yang mencari ikan Tempat ini sengaja dibiarkan tidak terjamah oleh aktivitas bangunan Bahkan pada beberapa tempat ada area yang tidak boleh dimasuki masyarakat umum karena merupakan wilayah taman nasional Setelah memasuki area Pura kita terlebih dahulu menuju Pura Simpan 4 Dari lokasi ini kita bisa melihat pulau Jawa yang jaraknya sangat dekat berada di sebelah baratnya Pura Simpan 4 dari sejarah merupakan Pura di mana pertama kali Sang Hyang Nira Arte atau pedanda sakti Wawu Rawu menginjakan kaki di Bali Pura ini juga menceritakan kisah tentang pemisahan Bali dengan Jawa sehingga Bali menjadi satu pulau yang utuh Ceritanya adalah berdasarkan prasasti Pasek Berjauh Selungnung menyuratkan bahwa segara rupa terbentuk setelah Sang Hyang Sidi Mantra Berjoga Semadi memohon keselamatan seisi jagad termasuk untuk keselamatan putra tunggalnya yang bernama Manik Angkeran Tempat pemujaan Manik Angkeran yang juga ada di Pura Simpan 4 termasuk Angker dan bagi yang mau sembahyang di tempat ini dipastikan akan kerasukan kekupatan gaib dan para pemedek pun satu persatu akan kerauhan Menurut pangku putu Ardana di Pura ini juga diakini oleh penganutnya sebagai Pura tempat memohon keselamatan dan rejeki Di dalam Prasasti Pasuk Berjus Lunglung tertulis bahwa pada zaman dahulu Pulau Jawa dan Pulau Bali menjadi satu pulau Tanah Jawa ada seorang empuk sakti yang bernama Empuk Sidi Mantra atau Empuk Beku Beliau memiliki seorang putera yang bernama Arya Wang Bang Mani Angkeran Sayangnya Mani Angkeran adalah seorang yang gila berjudi Pernah juga Mani Angkeran dilarang berjudi oleh ayahnya tapi Mani Angkeran bersikeras dan kabur dari rumah Hal tersebut membuat Empuk Sidi Mantra jemas karena kehilangan putera satu-satunya yang sudah selama satu bulan tak pulang-pulang akhirnya Empuk Sidi Mantra pergi ke Gua Raja sekarang berdiri pura pesakit di pura segala rupa yang kini juga diyakini sebagai pura untuk memohon rezeki dan mohon keselamatan sehingga banyak pembeda tangkil dari berbagai daerah di Indonesia selamat menikmati selamat menikmati Kampiun setiap hari Sabtu dan Minggu jam setengah 6 pagi tentunya hanya di ATV selamat menikmati duit takut gak dia lapar selamat menikmati 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 tingkat internasional diikuti 65 negara dengan 150 peserta Kegiatan yang diisi dengan berbagai dialog terhadap budaya lingkungan di tengah gemburan industri seringkali membuat permasalahan baru Justru dalam pertemuan ini suasana damai ditemui oleh peserta karena penuh dengan hiburan suasana sukacita terpancar di wajah peserta Alunan lagu Pontong sebagai salah satu lagu favorit di tempat ini menjadi kenangan peserta yang ikut menyaksikan lagu-lagu lama Acara World Culture Forum 2016 di Nusa Dua Bali sendiri ditutup Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Muhadjir Effendi Kegembiraan tampak di wajah seluruh peserta dalam penutupan World Culture Forum 2016 Ribuan peserta begitu semangat dan bergembira karena pelaksanaan WCF ini berlangsung dengan sukses Seperti temanya World Culture Forum Pembangunan merupakan pembahasan hubungan antara budaya dan pembangunan untuk itu WCF sebagai salah satu jembatan dalam melanjutkan pembangunan ini dengan cara ini membuat budaya menjadi relevan dalam pembangunan berkelanjutan karena ritmo manusia dan ritmo pembangunan dengan demikian diharapkan mampu untuk mengembalikan fungsi budaya yang mudah tetapi kami di World Cultural Forum ini akan mulai melakukan inisiasi untuk tindak lanjut deklarasi bukan dibacakan tetapi harus ditindak lanjut Januari merupakan awal dari tindak lanjut World Cultural Forum 2016 ini Kepada fungsi utamanya dan dijadikan ladasan pembangunan bangsa ke depannya WCF yang juga dimeriahkan dengan karnaval budaya dari berbagai negara semuanya mengandung keragaman budaya baik tarian yang membangun ekspresi budaya yang diperjunjukkan Selain itu budaya juga diharapkan berperan sebagai pemersatu elemen dalam kehidupan sehari-hari Hal ini juga ditegaskan Ananto Kusuma Seta Ketua Staring Committee World Cultural Forum 2016 Kata dia keberhasilan pelaksanaan World Cultural Forum juga tidak terlepas dari peran masing-masing pecerda yang terus mengodok berbagai persoalan yang terjadi untuk dicarikan solusi 6 patung presiden Republik Indonesia 6 patung tersebut itu dibuat oleh seniman patung asal Bantu Yogyakarta namanya Bapak Yusman berat dari masing-masing patung presiden itu berarti mencapai 500 kg dari setiap patung presiden contohnya ada covernya ya dari cover ini presiden-presiden Indonesia menggunakan gaya atau style ciri khas gaya ciri khas dari patung presiden Indonesia ini merupakan gaya dari presiden-presiden Indonesia pada saat beliau berpedato di depan rakyat Indonesia pelaksanaan World Culture Forum 2016 yang dihadiri sekitar 1.500 perserta dari 65 negara ini mampu menghasilkan komitmen bersama dan memperhatikan keaneka agama budaya dalam pembangunan bangsa selain itu dalam pelaksanaan forum ini juga dipamerkan berbagai produk kerajinan lokal serta hasil bumi Nusantara yang telah terkenal sejak zaman penjajahan selamat menikmati 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 selamat menikmati